Banyak kita mendengar nih, ada segelintir orang yang menyinyirin program dari Pak Prabowo dan Mas Gibran. Kira-kira respon Mas Gibran untuk menjawab nyinyiran-nyinyiran itu bagaimana Mas? Nah, bagaimana? Ya, ini memang banyak yang nyinyir ya. Tapi, Bapak Ibu harus tahu program makan siang gratis dan susu gratis ini sudah ada di 76 negara. Dan sudah dirasakan manfaatnya oleh lebih dari 400 juta anak. Jadi, ini bukan program yang mengada-ngada. Jadi, ke depan untuk menuju Indonesia emas harus kita siapkan juga generasi emasnya. Anak-anak yang sehat, pintar. Itu kuncinya. Tapi, ngomong-ngomong ini makanannya, boleh dicoba Mas? Boleh, boleh. Ayo, ayo, ayo. Saya dari Jumat belum makan. Lama banget loh. Iya, maklum re. Eh, ada plastiknya. Ada plastiknya. Buka dulu. Makanya lu harus dukung Pak Prabowo, biar lu sekolah tinggi. Makasih Mas Gibran. Ada plastik dikenyot. Gue udah gak tahan, abis ngeliat susu sepengennya ngenyot aja gitu. Serumput. Waduh, enak banget, enak banget Mas. Tapi ikan nilanya mana? Gak ada kan? Itu kan pepatah. Coba, makan dulu. Boleh coba, Mas? Bukain dong. Wah, ini calon lo apres, susuh lo lagi. Maaf, saya kan tahu orangnya enak gitu loh. Iya, iya, iya. Lu yang bukain dong. Nah, dikit aja. Udah, gak apa-apa Mas. Gak apa-apa Mas. Lu jangan dikuk sama nasinya. Nah, dikit aja ini. Ini kan buat makan siang. Ini dagingnya berasa empuk. Pokoknya jangan lupa di like, share, komen, dan juga subscribe. Saya taruh ya Mas. Enak. Ini enak. Udah enak, gratis lagi. Iya. Luar biasa kan. Oke, Sul, kita lanjut lagi. Dan ini bakal dikratisin ya? Gratis, Bapak Ibu. Jadi, kita harap ke depan tidak ada lagi anak-anak yang kelaparan. Yang di Jakarta, yang di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, semuanya mendapatkan hak yang sama. Gisi yang sama. Dengerin, Le. Makanya jangan pada nyinyir. Iya, tapi ini saya mau nanya nih. Ada yang bilang, Pak Prabowo dan Mas Gibran ini hanya joget-joget aja. Enggak ada gagasannya. Nah, gimana tuh Mas? Gimana? Kalau saya Mas senang joget. Iya. Tet, 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 tet. Bahagia, happy. Bahagia, bikin sehat, happy. Happy. Benar. Enggak, emangnya apa yang salah dengan joget? Apa yang salah dengan gembira? Sekarang saya tanya ya. Boleh tidak masyarakat hidup gembira? Boleh. Boleh. Boleh tidak masyarakat makin sejahtera? Boleh. Boleh tidak masyarakat makin bahagia? Boleh. Boleh. Benar juga. Loh iya. Enggak ada salahnya joget. Emang joget kenapa? Tetangga saya asam urat joget sembuh, Bu. Luar biasa. Luar biasa. Ini hebat ini. Iya. Benar. Kenapa gak boleh? Benar, benar. Itu tandanya orang yang happy, yang joget itu orang yang gembira. Benar. Yang artinya mau gembira dengan rakyatnya. Betul, Le. Kita ini harus maju. Apalagi ke depan tantangan Indonesia itu kan gak mudah. Karena kalau kita stress, kita susah berpikir dan menghadapi tantangan. Ya. Betul gak mas? Iya betul. Jadi ke depan memang tantangannya tidak mudah. Tapi kesempatannya makin terbuka. Terutama untuk anak-anak muda. Saya Radis Saputro. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PITV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.